Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Preserta, dan Dalam Penyelenggaraan Indonesia Bapak Wiham Sakarito, SDFJD Hari ini yang kami hormat, berikut ini Persembahan Tarian 4 Ternis Bukis, Makassar, Mandar, dan Toraja Oleh Maha Siswa Politeri Negeri Pujungan Bukis, Oleh Maha Siswa Politeri Negeri Pujungan Bukis, Makassar, dan Toraja Angin memilih, Bukis, Makassar Jangan lupa, jak bersama, dan Toraja Jangan lupa, jak, dan Toraja Angin memilih, Akan你们 Maha Siswa Politeri Negeri Bukis, Makassar, dan Toraja selamat menikmati 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 Ya kami hormati dan kita banggakan semua Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto S.K. 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 Selamatkan Bapak Direktur Jenderal Ya saya hormati dan saya banggakan Sekretari dan seluruh Anggota Senat Para Ketua Jurusan, para Ketua atau Pembinaan Orang Studi Seluruh jajaran pimpinan politik Negeri Jumpandang Dan yang terusul kepada perwakilan mahasiswa Baik dari perwakilan lembaga, hibunan, UKM Dan seluruh mahasiswa, baik mahasiswa baru yang sudah diusuda Dan juga mahasiswa yang sementara dalam proses studi Hari ini saya berbahagia, kita bersyukur oleh karena di hari ini Dan terusul juga saya lupa, saya hormati, saya banggakan sekretaris Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya bersyukur oleh karena Ya, kebarannya kita dapat durian rumput Ya, karena ini acaranya beliau di TNT Alhamdulillah, kemari waktu saya meneksi Saya menyampaikan kepada Pak D, kalau bisa Pak Tolong, kalau bisa Pak D, ini juga bisa jalan-jalan ke politik ini Alhamdulillah Baik, saya sedikit sebelum memberi kesempatan kepada Pak D, untuk memberikan arah kepada kita Saya ingin menyampaikan tentang politik ini Alhamdulillah politik ini, Pak D, sudah juga berumur tiga-umur 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 tiga Kementerian pendidikan kebudayaan Setelah Universitas sendiri menjadi BKD Alhamdulillah juga kami sekarang ini, Pak D, sudah menyusuh masa sudah satu proposal untuk berhubungan orang pemberitaan Tandalah yang saya menghadapi oleh karena belum jalan-jalan ke percatatan aset ini Masih berada di Kementerian dan kami sudah menyampaikan kepada Pak D, beliau menyampaikan kepada kami bahwa Untuk pemisahan aset pada return bukan lagi kerenangan saya Karena sejak menjadi BDMDH itu, aset yang diperoleh sebelumnya BDMDH itu adalah milik Kementerian Jadi silahkan di ulusi Kementerian dan kami sudah pernah dua kali membuat surat Pak Dirjen untuk pemisahan aset Pak Tapi insya Allah betapa kami yang berupaya dan optimis insya Allah Benar-benar tahu gini juga Pak Dirjen dan bisa juga berubah dari PT Sarker ke PT INDH Keputusan sp. 2 yang ini itu huh berkongong kepada dia mudah-mudahan karena kami elektron kemudian yang perlu ada pilihan dan insya Allah kita bisa dapat kami juga sudah siapkan Hai masyarakat kita sendiri kita sendiri berani selama atau ke depan maupun itu diubahkan semua dan juga kenyataan bagi mahasiswa terutama kerja setahun kembali ini yang ambilnya ini kelihatan tidak luas dengan bekal B3 orang tua juga selalu mengatakan ayo kita juga kenapa pasti harus mahal-mahal bayarannya kalau dia baik itu aja jadi orang tua juga sebenarnya sudah sadar bahwa dia ini karena saya kemarin saya bilang jangan bila orang terang karena ikhlasnya di tiga langsung pilih lagi satu karena supaya cepat begitu selesai langsung bisa ikhlas jadi saya ada betul bahwa kami sebenarnya senangis satu terhapal karena industri juga masih harapannya kalau bisa jangka itu penduduk kalau bisa bertahap ya dan insya Allah pelan-pelan ini kami akan mencoba untuk mengembangkan Ustaz Karabat tahun ini juga kami mendapatkan perorang B3 TV hanya saya dapatkan dua orang yang teroleh dan tahun depan bisa bertambah lagi insya Allah saya pikir itu pengantar yang saya sampaikan saya tidak berpanjang lebar kita akan mendengarkan arahan atau kuliah umum dari Bapak UIKAN melaku Direktur General Pendidikan Vokasi untuk dikara kepada kita tentang penumpang pendidikan tiga vokasi di era revolusi 4.0 dengan hormat dan berpilakan terima kasih Bapak Direktur Polisi Bapak Ibu hadirnya kami hormati selanjutnya kita ikuti kuliah umum oleh Direktur General Pendidikan Komasi Kementerian Pendidikan Keberayaan Sif dan Teknolog Bapak Winkan Sakarito SDMS Tidak ada orang silahkan Terima kasih Terima kasih Saya ingin kita semua tepuk tangan untuk mahasiswa dan untuk adik-adik semua Mohon izin saya sampaikan salam hangat dari Mas Menteri dari Reksi Nua itu sudah S.O.P. saya Mas Menteri selalu menyampaikan salam hangat untuk seluruh pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berikut Mungkin ini tajuknya adalah kuliah umum tapi mungkin saya lebih ingin saya ingin menggali persepsi pengalaman saya ketika pertama kali di Makassar ini dari adik-adik semuanya perkenalkan bagi yang belum kenal nama saya Wikan Pakarinto asli Jogja maka bahasa Jawanya masih menduk sekali kelihatan sekali bahasa Indonesia masih menduk sekali saya dulu masuk UGM tahun 1993 2003 mohon izin Bapak-Bapak Ibu-Ibu saya berinteraksi dulu dengan adik-adik karena mereka lah tolong pemimpin di masa depan saya ingin mengapa tolong pemimpin kita dulu karena kita telah terpimpin oleh mereka di masa depan tentunya pemimpin yang penuh kebaikan pemimpin yang memberikan kemaslahan dan memajukan bangsa ini di dunia saya tahun 1993 masuk UGM adik-adik waktu itu dimana mungkin jelas belum lahir bahkan direncanakan aja di depan mungkin saya masuk UGM masuk UGM masuk UGM masuk UGM masuk UGM saya masuk UGM masuk UGM tetapi awal jawab kira-kira adik-adik bisa nembarkan atau bisa nembar enggak kenapa saya masuk D3 dan UGM UGM ini bukan tentang ikan jadi saya enggak kasih sepeda ayo atau ini adik yang baju putih dalamnya coba dijawab kenapa saya masuk D3 dan UGM yang keras yang terima kasih enggak 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 gimana di ini kayak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Pernahal nama saya D3 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 kalau saya enggak mengambil alasan saya tebak alasan saya kenapa D3 tempat lepas lepas lupa kaja kegunaan karena karena disitu eh gilis 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 Hai ya betul saya Saya masuk D3 karena saya gandang UMPTN Jangan keputangan pak Itu tidak terasa gelap Apalagi kalau malam Malam ya masih gelap Itu adik-adik Saya masuk D3 Enggak passion Maunya masuk S1 S1 kan yang pesen Orang mau gak passion Orang kalau gak ada gairah Belajar di depan Tempat pembelajaran itu mirip Menikah tanpa cinta Itu gak nih Saya atau masanya Saya mencintai istri saya Dan istri saya itu adalah Cewek selama-selamanya Dari istri Saya ditolak oleh S1 S1 Ditinggalkan Selalu melihat saya Ditinggalkan Oh ya sepuluh Ditinggalkan tangan Ada semua di Facebook saya Ditinggalkan Saya kepoin satu-satu Alhamdulillah Mereka bahagia dengan suami Masih-masih tinggi Jadi Jadi Kuliah tanpa passion Itu mirip menikah tanpa cinta Gak tau orang sejata Maunya itu kalau kuliah Sedih selesai sekuliah Senang Itu jadi kuliah tanpa gairah Tanpa passion Mau masuk kuliah sedih Kalau kuliah selesai senang Siapa yang gak gitu Ayo jujur Saya belum gak gitu banget Maka saya ketang Semuanya kuliah semuanya Semuanya passion Alhamdulillah kalau gitu Tapi anyway Karena saya gak niat Niatnya untuk UMPTN lagi Maka semuanya 1 Bukannya IPK saya 3 Sedikit tetapi Sedikit, 3 Semester 2 Nasafon Nasib 1,9 Gak jelas gak niat kok Belajar cuma untuk memenuhi persyaratan Mau ikut UMPTN lagi Belajar nunggu dosen ngomong Dosen ngomong selesai semen Tak buruk saya Gak niat Ikut kewambatan lagi Daga Dunia makin gila Tapi akhirnya apa Tuhan menakdirkan saya Di vokasi Itu takdir saya Akhirnya saya munculah The power of keperangan The power of love Akhirnya saya mencintai vokasi ketika ini Jauh lebih mencintai masa depan kalian Yang hebat Daripada sekedar saya Buka tutup diri jatuh di empat Saya ingin kalian menjadi penghimpin Nah saya mau kenalan dulu Yang B3 gak tahanan disini Mau lanjut S1 gak? Lanjut semua Yang D3 gak tahanan disini Jadi gak tahanan disini Lalu mau yang D4 itu semua Yang D4 Nah terus sisanya itu masih sama ya? Ini gak punya tangan nih D3 atau D4? Tulang ya D3 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 Oh D3 Mau lanjut S1 gak? Mau Sama seperti saya Saya yang lanjut ke S1 S2 saya di Belanda Jerman S3 saya di Jepan S3 saya di Jepan Dengan biasiswa Nah itulah semangat gak mau Kalau dosen S1 Kalau dosen S1 bisa keluar negeri Kok dosen D3 gak bisa? Mereka makan langsung saya juga makan langsung Mereka bisa bikin CV Saya juga bisa bikin CV Mereka bisa bahasa Inggris I can do as well Oke anyway Saya juga pengen kenalan sama D8 Yang asli dari Sumatera Eh Sumatera Dari Sulawesi Selatan Oke Dari Jawa Kalimantan Ambon Macem-macem Yang suka Mabar Mabar Musreng atau PUBG atau apa Aku aja Mobile Legends dan sebagainya Ada gak disini? Yang suka nonton Drakor Pro nonton Drakor gak Pro? Nonton Drakor Nonton Drakor Nonton Pator tapi gak Pro Yang suka nonton Yuan Sri dan Kapten Ri Kreslin di Hollywood Mana 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 Atau pendukungnya 6 dosen Wah Pak Tonang dosen gak Pak? Itu yang salah Bapak Pak Saya jadi bosen gak Tonang dosen gak tau si Odalmi Pak Bosen-bosen sekarang harus Tonang dosen si Odalmi Nantilah nonton speed game Satu apa gitu Nonton lah Ini dunia anak sekarang Dimana kita bisa ngajarin mereka Kalau frekuensi kita sebagai pengajar Masuk ke frekuensi kita Masuk ke frekuensi kita Kalau saya tanya siapa yang mendukung PXN Semuanya Tapi siapa yang mendukung Liverpool Ini kayaknya Liverpool atau IMU Merah-merah gak gini Selamat ya Liverpool Juara setelah kuasa hampir 20 tahun Anda gak mendukung Paling sabar sudah Ada juga yang Siapa yang sudah berinvestasi pada cryptocurrency Satu Kripto Dua Belinya apa? Bitcoin Bitcoin Binance Bapak sudah beli Binance Beli Binance Berikin Gimana Bapak dia Oke Gimana Bapak Ibu Bitcoin 12 tahun yang lalu Untuk beli satu pizza Di Amerika Itu harganya Sekarang 10 ribu Bitcoin Untuk beli satu pizza 12 tahun yang lalu Sekarang Satu Bitcoin harganya 800 Jusan Gila gak kalau punya 1 juta yang ada di lintam dengan Bitcoin 12 tahun lalu Mungkin sekarang sudah bisa beli auditorium ya gini lah Tapi anyway itu perkenangan saja, cukup untuk perkenangan ya Jadi kita sudah tahu, saya juga nonton duang seri Captain King Saya juga nonton episode A tapi belum nonton Squid Games Belum ada waktu itu Dan saya juga beli investasi pada Bitcoin Dan saya tidak tahu itu Meskipun saya tidak terlalu jauh untuk memahami tentang Bitcoin Nah, saya menggunakan ini sebagai pembukaan jalan Karena kita menggunakan materi kuliah umum Kan ini kuliah umum, masak kemuliahnya Baik, fokasi dengan polusi program Jangan lupa, jangan lupa Kita mau ambil lagi Fokasi Sampai mendirikan direktor jenderal sendiri Di kementerian Kita punya kemuliah yang besar Menyelamatkan 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 Karena tidak ada masalah situ Jadi kalau ada masalah itu Kita ingin memastikan Bonus demografi kita Yaitu Kalian ini semua Akan menjadi pemimpin dunia di masa depan Itu satu Yang kedua Yang kedua Is everything just fine? Is everything just fine? Apakah semua sudah baik-baik saja? Saya langsung mau caro Ini dari belakang lihat ya Lihat nggak? Kehalangan indeks produktivitas bangsa ini Data dari SM Productivity Organization atau IPO Yang di sebelah sana Kalau yang tidak kelihatan Saya merasakan Indeks produktivitas SDM bangsa kita Itu sekitar 0,8 skornya Dulu 1 bulan sama semua Mau Cina Cina, India Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia Di tahun 70an Indeksnya 1,0 Di tahun 80an Cina mulai meninggalkan kita Di tahun 90an Kita mulai ketekan Itu bahasa Jawa itu Tercacang 98 Kita sampai ketik ini Masih di paling bawah Di antar bahkan Even below 1 0,8 Approximately Dan Cina Ada di sekitar Hampir 4,0 India Itu di kisaran 2 rumah sekian Apa maksudnya itu? Artinya Satu pekerjaan Dikerjakan oleh Satu orang Cina Itu cukup Diselesaikan dalam 2 jam Satu pekerjaan itu Diselesaikan oleh Orang Indonesia Butuh waktu Lebih dari 8 jam Saya Saya Tepat ke Jepang S3 S2 Di Belanda Dan Jerman Itu kepala mereka Dibandingkan kepala kalian Sama Otak kita Otak kita itu tidak berbeda dengan otak mereka Tapi Kalau sudah berkelompok Bersistem Bersosiety Kita patah Buktinya Ya mungkin salah satunya Reset-reset kita Masih menghasilkan paper Ya Tidak sama sih Reset menghasilkan paper Tapi kalau Reset vokasi Tidak dimasukkan Ternyata Ya Gimana Pasal Reset vokasi Cuma menghasilkan paper Paper itu Kalo di print Ditumpuk Bisanya kebulan Kita masih nipon Samsung Kita nipon Dari Korea Xiaomi Huawei Kita masih nipon Dari China Dragon Kita nipon Ipin opi Kita masih nipon Tidak Karena Pemain set kita Pemain set yang terlalu Akademik data administratif Jadi Lompat dengan Bagaimana industri Mengkomplek Dengan kita Tidak Saya mendapatkan Banyak sekali Data resmi Industri itu Mengeluh Belum bisa Perguruan tinggi Semuanya Ada yang akan dipakasar Di seluruh Indonesia Ada yang akan terlaluan Satu Kurang tahan Dan berhubungan Tekanan dunia kerja Soft skills Dua Kurang dapat Bekerja capat Dari bersuah ting Teamwork Soft skills lagi Komunikasi Misam Dari polis Komunikasi Dikeluhkan Soft skills lagi Kurang organisasi Dan tidak bosan Soft skills Adalah Yang komunikasi Tentang Hard skills Tendak 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 Tentang Tendak 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 Tidak penting, nanti dulu saya simpan pertanyaan itu di belakang Lepas ke BMP Sudah tahu? Sudah tahu kita di komplainnya itu sesuatu Misalkan kita masak untuk industri Tapi kita seperti masak barang ke industri Industri bilang tidak pedes sama sekali, tidak garasnya sama sekali Kita tetap masak Nah, konsep start from the end Ini kalian This is you BMP Maaf, bukan temennya Suzuki Atau Bunda BMP B itu pekerja M Melanjutkan suki W, mirahusaha Bahkan saya kembali WPM Mirahusaha dulu Come first Mindsetnya Dan ru, B atau B Dan kalau B, bekerja Saya sekarang sudah campaign kemana-mana Fokasi itu bukan menciptakan tukang Kesalahan kita sama ini Kurikulum kita sama ini Cara pembelajaran kita sama ini Cara-cara guru-guru kita Melajar saya dulu juga Terlalu fokus pada hasil Kognitif seolah-olah Kalian akan dijadikan tukang Pembelajaran Pembelajaran Vokasi itu harus bergeser Bukan menciptakan tukang Tetapi menciptakan Calon pemimpin yang bisa menukang Nangkapnya Calon pemimpin yang bisa menukang Itu bahasa Jawa sih Orang Sulawesi tahu gak ya Bisa menukang itu tahu gak Tukang itu dapat benda Kalau menukang itu tidak dapat jauh Jadi seorang komimpin yang bisa melakukan sesuatu yang teknis Terima kasih Itu fokasi Tapi calon pemimpin Otomatis Seharusnya Kompetensi ini adalah fungsi pertalian Sosial Kali karakter Kali hasil Fungsi pertalian Maka jawabannya dipalikan Hati gak kondis Ya kan fungsi pertalian Kalau hasilnya 0 Karakternya bagus Tapi hasilnya 0 Bisa mengajak unlock Kompetensinya Tetapi Kalau kompetensi itu hanya Hatshills Ini adalah kesalahan kita Selama ini Ini PK tinggi Ya penting lah Pak Tapi kalau PK nya cuma jadi PK Kayak mahasiswa buku-buku Masih suami buku-buku itu kan Kuliah pulang Kuliah pulang Enggak Gak Gak Apa ya Jadi bagi saya itu Anak SMK Anak perguruan teknik informasi Apa politik teknik Bahasa Indonesia Seperti light-up Masih Tapi gak bisa ngomong Tidak bisa komunikasi Tidak bisa berdiskusi Tidak bisa presentasi Tidak bisa bernegosiasi Itu yang misalnya dosennya Halusnya masih ngerti Ya bahasa Indonesia Kayak untuk teori Kujiannya teori Ya dibuat apa itu Buat apa itu Buat apa Itu teori-teori Soalnya saya sudah Dibuat di luar saya Tapi gak bisa digunakan Untuk meraih industri Dia bisa Dibuat Bersama 2,3 Dibuat Dibuat Masih 1,9 Terus Naik jadi 3,1 bisa buat daftar ke belakang sama ke Jepang dari keasiswa IPK itu ya kalau IPK nya belum populasnya ya mungkin tidak ditelepon perusahaan dari awal perusahaan itu dari tinggi untuk ditelepon untuk wawancara dengan kerja setuju itu kenyataan tetapi mulai dari wawancara sampai diterima sampai nanti lulus sampai nanti lulus sampai nanti diterima kerja sampai nanti bekerja sampai adik-adik sudah pernah cucu gitu ya yang akan last forever itu bukan IPK IPK itu hanya berfungsi di awal tapi penting tapi berfungsi di awal hal yang penting selain memasukkan meja laci kutuk yang bekerja adalah di dunia dan anak-anak kenapa sih itu? nah itu kemampuan komunikasi, kemampuan leadership, kemampuan timbor, kemampuan presentasi untuk kemampuan hispK kemampuan engineers, mineral, kemampuan nemu kemampuan tenang kemampuan power kamu, itu adalah kemampuan turi dunia kalian akan memimpin orang-orang India, orang-orang Eropa orang Cina, jalan-jalan di bawah pimpinan kalian telah dimasukkan next kreatif bisa gak setiap hari satu kreatifitas ditelurkan prakteknya seperti saya ini contohnya yang paling ekstrim dan banyak musuhnya tutup seluruh di tiga se-Indonesia seperti saya lalu saya jadi di kantor Kota UGM saya tutup sepoderiga di UGM saya naikkan jadi sarjana terapah semua menikah dari industri itu kegilaan tapi saya pikir itu kreatifitas karena setelah itu anak-anak saya di hubungan Kota UGM terus selalu menjadi standartan S1 semua gajian gak usah S1 semua kalau kita selain investment apa sih Pak yang membuat kita bagian sebagai dosen mereka akan menjadi orang sukses dan banyak yang that makes us happy kalau mereka masih tidak di FW ini yang dikesal dengan kita atau dikasal dengan FW contohnya tadi kreatifitas kita kreatifitas kita indeks kreatifitas kita malah menge-drop bawah-w bawah sosial lupiah misalnya ya mohon maaf teknis bangunan menata batu 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 satu dua tiga empat lagi-lagi di Jepang gak ada orang Jepang itu orang Jepang itu gak ada bekerja terus bui anang sampai Instagram itu gak ada kerja Jepang itu karakter komitmen ini yang kita menempatkan di dalam dunia kita setelah kita tidak mau dikirim hard skills itu tidak dari semua kurikulum kita masih kurikulum dalam hard skills jadi yang akan membuat FW ini peningkatan nandai atau pesat itu social karakter karakter itu menurut karakter teks significant place apa itu karakter satu ini menurut ajaran almarhum bapak saya kalau manggil saya ini kan kan nomor sisi menung sepuluh jujur nomor satu bangsa itu jujur bekerja komitmen bekerja keras itu kata itu lebih penting daripada kemampuan komunikasi kemampuan timur nah ini yang kita ciptakan Jepang perlu harga Jepang Rp45 bener pada nonton pada nonton 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 Jepang antol tahun 1945 tetapi yang membuat mereka bangkit itu bukan berapa sisa duit mereka di masa lalu bukan berapa jumlah pabrik yang masih berdiri tahun 1945 seluruh infrastruktur dibom habis oleh sekutu ludus tapi yang membuat mereka bangkit adalah manusianya manusianya tidak mau jadi beban importer maka mereka sangat aktif lah kita mungkin menanam bibit tumbuh pahdi yang mungkin terlena di situ saya seolah Allah tapi lebih pada karakter oke nah ini maka saya sekarang masuk agak serius yaitu link energi 8 plus maka ade ade kita sekarang punya kebijakan link and match 8 plus i ini gak kelihatan sih ya tapi link energinya adalah kebijakan utama yang kita minta seluruh perjalanan informasi SMK dan lembaga kursus latihan itu semangat informasi di bawah saya di bawah kita 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 minta link and match enggak cuma kita datang MOU dengan industri foto-foto masuk orang enggak ini adalah cerita yang rotak menjadi sebuah kesatuan satu tapi saya sempat diskusi industri tidak mau menerima mahasiswa kita untuk pagar mungkin enggak itu benar enggak ada itu pernah enggak ditolak oleh industri untuk daftar maga atau mungkin belum pakai magam nah di dalam konsep ringan ini magam itu nomor empat seharusnya satu dua tiga dilakukan dulu bahan terlum magam satu kurikulu wajib dibikin bersama dengan industri dan clear seluruh kurikulu politik SMK wajib disusun bersama dengan lebih dari dua atau tiga industri industri itu kalau ada kerja di awal mereka masih training lagi kan training setengah tahun itu kan lucu kita sudah masak masakan kita diambil industri eh dimasak lagi kan itu lucu seharusnya resep materi atau resep masak apa resep training di industri itu masuk ke kurikulu kita yang kedua mungkin ini saya pelunya diskusi aja ya ini saya berpendek aja yang kedua project is learning saya lompatin dulu yang ketiga kita ajak orang industri untuk mengajar disini resep makanan dibikin bersama diajak masa bersama maka politik ini harus banyak dosen-dosen dari industri yang berkeliaran disini ke pengajaran yang keempat baharlah nanti mereka akan menunggu maja coba industri diajak hidup bersama bikin project bersama diajak ajar bersama yang terima sertifikasi kompetensi yang dirancang saya akan melanjutkan ke slide yang terakhir aja berdiskusi ini adalah kewajiban kita minta seluruh poli teknik seluruh WSF yang tadi kan Pak Dirutu bilang ke saya Pak ini 32 intar saya melihatnya masih sedikit berarti kan lagi butuh duitnya untuk bangun gedung sama-sama itu kita akan bantu tapi gini adik saya juga diminta untuk bantu SMK untuk membangun gedung dan beli-beli alat lab SMK sama di politik ini juga sama tapi saya gini maunya saya enggak akan bantu saya enggak akan terus semangat bantu untuk mencarikan data kalau SDM nya belum beres nomor satu itu melakukan manusianya kalau bikin gedung dan beli alat itu nomor 2 nomor satu Jepang itu bangkit karena manusianya manusianya punya mindset following and match 8 plus i manusianya yang tahu bagaimana mengajar soft skills jadi kalau di semester 1 ini adik kalau masih di semester 1 di teleposit misalnya masih diajari hard skills itu salah semester 1 anak teleposit seluruh mikir sepuluh hari sehari berapa 8 jam itu semester 1 orang enggak tahu passionnya enggak tahu apa-apa tiba-tiba disuruh mikir itu salah mikirnya sampai stress itu dulu ini buat kata anak-anak itu disuruh mikir semuanya tetap mikir nggak apa-apa tapi mikir satu jam saja selalu suruh mikirin ngelas suruh ngelas kayak apa-apa tuh buang-buang langsung suruh nyoba aku engineering otocamp silahkan suruh nyoba 3D printing jadinya kayak apa suruh nyoba CNC terus suruh nyoba aku aku cuma tersatu terus disuruh tiba-tiba di industri suruh melihat itu mau jadi apa aku di masa depan itu mau jadi direkturnya jadi manajernya jadi teknisi atau jadi apa lihat lihat semuanya that's the future diajak ngobrol semuanya kalau perlu terus dikasih project based learning di semester 1 project based learning di semester 1 nah semester 1 maka tumbuh itu passion dan visinya baru di semester 2 semikit berpulang 10 hari tak apa-apa tapi dia dah tahu aku passion disini dan aku tahu mau jadi apa di masa depan dan aku bahagia bekerja pada itu bukan satu sementara itu bukan satu kita ujung-ujung art, skills mana skill yang gak terbentuk project based learning itu gak terbentuk project based learning project based learning project based learning adik-adik kan prakteknya banyak tuh tanik mesin ada gak di semester 2 tanik mesin disuruh praktek pengelasan pengelasan yang jelas apa ya besi lah pak kalau ngelas kertas namanya keliling besi besi oke besi jelas lihat itu project based learning ini apa ini bukan pak kasar dan itu pak terus habis jelas diapain ya dibuang keempat kan cuma buat latihan 70% kan perikunurnya merantai itu namanya project-project kan business learning bukan project based learning apa itu tadi project-project kan based learning kalau mereka belajar apapun misalkan belajar melas belajar bikin animasi harus pesanan real dari industri itu itu project based learning maka dia akan berlatih bekerjasama diskusi ngobrol dengan industri mau apa baru dibikin kan ada kalau jadi mungkin demikian aja gitu daripada langkah kepanjangan selainnya agak kurang kuat yang kecil poinnya adalah yang tadinya disini sebetul satu itu kita pastikan karakter muncul pasien isi minat bakat akan tumbuh secara mandiri setanjang masa satu lagi yang instagramnya yang instagramnya followernya diatas 5000 diatas diatas 1000 di mobil yang youtuber bisa ada youtuber di mobil subscribernya 1000 lebih atau juga oh satu yang lainnya gak ada terus guruk-guruk tiktok kan gak harus tiktokkan tak guruk-guruk tapi jaman yang awet-awet gini harus tiktokkan harus instagraman harus itu berang kayak saya karena mereka itu hidup lebih lama gini aja terlebih kelas munculkanlah konten-konten musirasi dan belajar tapi yang populer jangan cuma mengajari role teoretis di tiktok atau di instagram penting itu sangat penting guruk-guruk harus berubah dosen-dosen harus berubah harus tahu harus kita tahu kehidupan mereka gimana kita mau ngajarin mereka yang gak konek login sinyal mungkin penutup lain penutup lain saya itu perik mesin tapi kalau mobil saya macet stres 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 mobil saya macet maksudnya pun bengkel makanya saya gak passion saya itu passion yang belum mau masuk ke satu saya passion yang bisa melayang-layang tapi kacau passion saya itu sebenarnya sedikit vela ngedit vela youtuber makanya saya ini kan youtuber yang berusaha jadi saya tidak diajarin siapapun saya belajar sendiri ngedit vela acting shopping sampai upload youtube lumayan lah 23 tahun ini loh saya rutin youtube brand itu penghasilan youtube saya lebih dari gaji PR saya itu kan passion jadi passion itu sudah menggerakkan kalian belajar sama mandiri itu tadi harusnya mandiri tumbuh terus karena kalian do what you love and love what you do gaji itu bonus nah itulah kekuatan kalau kalian melakukan sesuatu dengan passion mungkin demikian pak director apakah kita mau diskusi boleh saya tutup dengan pantu pendek dulu ya cantik ini ya istri kita kasih sekian terima kasih nanti kita langsung tidak 10 pantu mantap ya semuanya jangan terus dulu ya siapa tahu nanti menurut ini ya bapak ibu dan anak-anak ibu dan anak-anak ini saya terlihat kepada yang mau diskusi walaupun beliau beliau sangat capek karena bapak ibu pelayaran serta ini kita ada acara di sini dan nanti malah lagi ada acara penyelidikan penyelidikan jadi penyelidikan penyelidikan istirahat sehingga tentu tidak banyak yang bisa kita gunakan namun demikian masih tetap dikasih kesempatan tentang kepada para dosen para mahasiswa yang ingin menajakan tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Tunjil masalah penyelidikan vokasi menghadapi erat perkembangan istirahat silahkan ada yang lain risau beliau adalah dosen teknik telekomunikasi telekomunikasi selamat menikmati selamat menikmati silahkan Pak Rizal saya segini menanyakan tentang mungkin nanti ini menjadi bagian inisiasi bagaimana kalau ikan dan grup munculkan film tekoran film tekoran ini sempat mendapatkan respon yang baik ketika muncul di wawah premis kalipunnya karena kalau kita berbicara setan upgrade di kemudian upgrade di vokasi kemudian ada program link dan supermax kemudian ada belak link di Indonesia jadi itu nanti kita akan apa ini berdahan secara tersendiri tapi disini bagaimana sebuah-sebuah vokasi bisa menunjukkan sebuah film yang judulnya tekoran dan inisiasi tentang support antar itu bisa menjadi pertanyaan bagi kami ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf senap senap baik pak nasi baik adik-adik terima kasih pak rizal tadi menanyakan bagaimana sekolah pokesio gm kok bisa bikin film layar lebar judulnya tengkorak ambil penduduk eksekutif producer dan juga saya main sedikit dan tengkorak bukan horror tapi fiksi ilmiah dan film itu adalah film kedua yang dibikin oleh perguruan di Indonesia setelah Uncom yang masuk ke bioskop dan film tengkorak science fiction atau fiksi ilmiah itu mendapatkan nominasi best film di Amerika atau Southwest Festival dan kita premier di Amerika kalau bisa kesesan lain film kedua orang sebenarnya itu saya itu gini saya itu selalu bilang ke kepala-kepala SMK dan ke rektur politeknik saya lebih semen melihat atau punya kepala SMK atau pimpinan 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 tinggi yang cenderung gila kalau wakas pernah stress kalau kepala SMK itu warna semua kepala saya bingung itu kan semua kegilaan semua yang saya paparkan tadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan yang saya paparkan itu kan penerjemahan Kampus Merdeka Merdeka Belajar dalam versi vokasi link and match itu kalau kepala SMK nya itu wang ras binom saya karena kalau orang-orang kalau mikir kelamaan terus akhirnya enggak melangkah sama satu kali itu waks susah Aduh belum ada dandanya waks pokoknya cari aman itu waks selalu bisa men kepala SMK itu gila udah berangkat dulu salah benerin di belakang daripada kebanangan mikir enggak lengkap melangkap sama sekali enggak ada satu terobosan film tutorial itu di awali di tahun 2014 atau 2013 2014 ada seorang dosen di fokus UGM pro di komputer dan sistem kormasif kita punya D3 D3 sekarang sudah jadi D4 RPL disitu ada konsentrasi multimedia di dalam nah dosennya itu gila ngebikin film lebar, nggak menangguin ngajak saya waktu jadi wali Dekan sampai jadi Dekan saya hanya jadi eksekutif produser nah kita berdua mendangai pembakang itu hanya dengan gaji PNS PNS itu artinya kalau di tempat saya dulu itu pegawai yang menunggu sore kalau sore ditunggu itu kan PNS, pegawai menunggu sore maksudnya nunggu pulang mungkin adik-adiknya nggak tahu ya gaji itu hanya untuk beli nasi padam karena Coto Makassar nggak banyak dijual-jual jahat untuk kru, jadi bintang film nggak dibayar sutradaran itu juga dosen itu saya berdua ikut sutradar lain nggak dibayar, kamerawan nggak dibayar, editor nggak dibayar semua nggak dibantu bahkan bintang filmnya itu cewek itu selama 4 tahun lebih kan udah nikah nggak boleh amin ada scene berikutnya kok sudah beda ya sampai kegilaan kita itu kan komunikasi lagi tapi kegilaan itu akhirnya mendapatkan perhatian dan kita mendapatkan donatur pak yang harus menyumbang impas karena kita harus premier di Amerika nah itu kita jadikan teaching factory teaching factory nya anak-anak dan ratusan anak-anak kita maksudnya kita yang terlibat di film itu sekarang mandiri kebanyakan jadi mendirikan perusahaan-perusahaan sendiri bikin film bikin PH bikin periklanan dan sebagainya mungkin demikian pak yang bisa saya sampaikan jadi itu lebih karena kegilaan saya dan passion saya saya sekarang baru nulis film kedua yaitu Cinta di Ujung Sendir itu saya tulis sendiri shipwriter kalau film Rionia saya juga tulis sendiri maka cek youtube nggak usah hard fact youtube saya nggak apa-apa tapi cek aja itu film-film yang saya tulis jadinya Rionia itu film yang saya tulis itu sangat pasif banget passion saya memang modimedia demikian pak tapi kalau banget gilaan dan misalnya ini jangan bisa balik kita kan punya isi punya isi punya macam-macam institusi dan budaya dan sebagainya tapi kayaknya lho mereka mereka belum pernah bikin film yang riba seperti yang kamu bikin di UPR dan kami nggak punya prodi perbelahan mungkin kami waktu itu cuma punya kegilaan saja ini dari ikatan alumni ini dari ikatan alumni ini yang wirausaha atau wirausaha nanti saya mau cek untuk dulusan IPK tinggi atau sopsi karakternya kuat terima kasih 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 Dan saya cerita bahwa saya masuk A1 Fisika atas peningkatan beliau. Jadi waktu saya terima raport untuk menaikan kelas, menunggu di lorong, kemudian begitu saya keluar dari ruangan menerima raport, Jadi saya menanggapi dari presentasi Mas Ikan yang berkesan. Jadi saya juga menyadari bahwa pentingnya soft skill dimiliki oleh generasi muda yang sedang dilakukan di lika, Karena memang itu menjadi sebuah modal besar, bahkan menurut saya yang terbesar yang diuntukkan dibandingkan dengan hard skill tadi. Nah salah satu alasannya karena ini sendiri itu kemudian memulai kembali yang masuk. Jadi kebetulan saya bergerak di bidang training, training IT Mas Ikan. Training center ya. Jadi biasanya dari upgrading SDM itu ada juga yang melalui kami, khususnya IT. Jadi saya ingin sedikit mendapatkan pandangan dari Mas Ikan tentang hal untuk menjadi kaitan antara hard skill dengan soft skill. Karena di kualitas di bidang itu kan ada yang mana sih? DO. Oh ya, jadi misalnya. Sorry. Oke, semoga. Jadi DO ini kan bisa dari IPK rendah ya. Dan ada juga pangkom noteknis yang bisa membuat seseorang. Dan pangkom noteknis ini dilakukan oleh notifikasi ini bukan dari nilai, tapi dari tingkah laku, karakter seseorang. Nah itu yang saya dapat saya terima dari bertahun-tahun. Nah, misalnya IPK-nya cukup-cukup aja. Tapi ternyata, dan ini mungkin terjadi dengan hampir semua perguruan tinggi. Ketika ada dosen, lalu mahasiswa yang tidak diserangi dosennya. Atau mungkin ada sesuatu hal yang menginggung perasaan dosennya. Kemudian mereka terintimigasi. Mungkin entah itu terhambat, sampai time out, ataukah hal yang baik. Nah, maksud saya di dalam industri yang saya pahami itu adalah, makanya saya setuju dengan mengapa social itu sangat penting. Karena di industri itu kebutuhan industri itu berbeda-beda. Ada yang perlu bebut, terus ada juga yang perlu otot. Ada perlu otot, otot, dan ada yang perlu otot. Nah, jadi kadang-kadang, ada yang mungkin secara otot dia itu bagus, tapi secara otot itu dia biasa-biasa. Kemudian ini yang kurang selaras dengan kemauan dosen. Sehingga kerjaan ini. Nah, kenapa saya aktifkan ini? Karena banyak. Tahun 2002, saya menggunakan Enducsicle mas, Enducsicle tahun 2002 salah satu kelas itu di Politechnik junior saya berduanya bertahan dari 50 orang bersama 4 tahun maksud saya adalah saya sangat menyadari yang masuk di Politechnik itu adalah SDM unggul atau calon yang disungguh karena Politechnik itu termasuk pembuat mini favorit ini menurut saya ya pembuat mini favorit karena bukan sekedar bukan sekedar pelang masuk S1 tapi memang keluar dari begitu kira-kira hal ini bisa kemudian kita ceritakan bahwa apa namanya nilai itu teman-teman saya yang sudah BO dari kampus ternyata dia menjadi orang hebat belakang ya gitu ya kira-kira begitu mungkin ada pendapat dari terima kasih terima kasih terima kasih karena wika maksud D3 kayaknya ada lita gitu ya ada ada saya kan guru-guru SMA SMA saya itu saya kan kebetulan di SMA ya agak juara tapi diterimanya D3 terus guru-guru bilang kamu tiru wika tiru teman-teman saya yang diterima D1 jadi oke 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 ketemu dengan kamu itu asli saya juga jat-jatam ini kalo saya gak jatam ini tapi nanti udah dengar fashion loho stylist 2022 masih kembali biasanya usiannya di balik rata atas oke, Pak Raman, berapa masih? baik, ya itu tadi nomor satu manusianya mau GM misalnya mau GM, tapi kalau maksud gak ada fashion gitu ya no way masuk ke dokteran UGM tapi gak punya fashion seperti saya sayang saya masuk ke dokteran UGM misalnya itu gak mungkin sukses karena saya saya tuh pernah nolong orang kecelakaan berdarah-darah, yang ditolong jenai korban sama orang karena saya piksam bau darah itu kok malah yang nolong, jadi korban jadi saya sama gak fashion pada itu juga nah, anak-anak kenapa saya mengkombinasikan soft skills dan karakter serta hard skills bahkan nomor satu untuk karakter karakter itu, Pak termasuk karakter dosennya dosen kalau masih beranggapan i am the superior in this class i am the superb supremasinya itu saya di belas ini ya, sangat susah udah anaknya masuk vokasi gak passion dosennya show of power dosennya itu seneng kalau ada siksa karena banyak PR atau dosennya sudah tahu humus-humus semacam-macam memilihatkan keren depan masisah mengeluarkan humus-humus semacam-macam yang gak ada gunanya di dunia kerja yang dilihatkan wow luks, buis, wow jadi memang manusia ke manusia saya mau mau bilang ke masisah tapi sudah banyak masisah kalau masuk ke vokasi gak ada passion itu berat dan masuk vokasi gak ada karakter karakter itu menghargai dan akhirnya pengharga itu karena kita menghargai orang bukan kita ingin dihargai terus juga harus dihargai kita itu menghargai orang dan akhirnya kita juga dihargai dan kalau anak muda sopan sama orang tua clear saya pun kalau sama orang-orang tua saya meskipun posisinya itu dosen di bawah saya saya selalu menggunakan bahasa kromo inggin bahkan orang tua tapi beliau yang membersihkan kaca lantai di kampus kalau pagi sehat ya pak terus putih kunci pak ikan itu bahasa yang sangat halus clear kalau yang tua itu just give respect to yang tua meskipun yang tua kadang-kadang gimana gitu ya gak boleh karena kalau terus ketemu yang tua ya repot juga nah bayangnya gini dosen atau guru harus berubah enggak cuma cara ngajarin soft skills enggak cuma ngajarin project based learning tetapi memang karakter sekarang guru itu tidak lagi tugas kita guru itu mengisi kepanangan tetapi tugas guru itu adalah membuat anak menjadi mandiri sehingga bisa mengisi dirinya sepanjang karya itu namanya memanusiakan mahasiswa kalau guru atau dosen masih maunya dihormati karena kehebatannya sudah tahu kebanyakan dan tidak ada inovasi ya benar ya mungkin bapak akan dihormati tetapi karakter anak-anak ini minus dan yang paling sangat membahagiakan kita adalah ayah yang sebagai dosennya kalau mereka sukses lebih sukses daripada saya kalau mereka membahagiakan saya itu maka saya perjuangan B3 upgrade jadi saya jalan terang kemudian saya bikin B2 fast track saya bikin sekarang B2 fast track itu terkawinan dengan SMK SMK B2 fast track 3 semester itu itu kalau B3 atau B4 ketinggian itu B2 fast track B2 fast track itu cuma 3 semester namanya 3 semester itu 3 semester itu 1 semester pertama kuliah 2 semester itu oke saya kembali ke pertanyaan jadi kurikulum kita ubah kurikulum kita ubah kemudian saya sampaikan saya menginvestasikan peratusan miliar untuk mentraining 30 ribu guru SMK dan kepala SMK di training apa? training mindset dan leadership tapi sampai magang industri jadi jadi investasi kami lebih buahnya untuk menginvestasikan perubahan mindset guru-guru dan SMK dosen-dosen pun juga akan kira-kira training sampai bersertifikasi sampai kita magangkan di industri nanti dosen-dosen juga nah ini terobosan-terobosan intinya saya lebih berpikir kalau manusianya berubah mindsetnya berubah leadershipnya berubah nanti kalau kita kasih duit untuk beli alat dan bangun gedung pasti sudah ibu ibu bisa tanya sekalian kayaknya gak bisa terus semuanya juga tanya ibu 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 saya saya agak tertipu itu kalau pilihat pak director kan karena ibu kok kayaknya masih tidak 36 tahun saya akan menerima 36 tahun salahnya ibu wajarnya gak sesuai dengan ktp ktp nya berapa wajarnya 36 tahun baik ibu direktur bisa tennis? gak bisa malah ibu saya kasih saya belikan rakyat tennisnya Federer harganya 50 juta saya kasihkan ibu tur bisa tennis? gak bisa mau pakai takteks mahal apapun kalau gak bisa karena gak bisa tennis mau kita instastasikan berapa miliar berapa ratus miliar kalau di sini kalau SDM yang gak berubah meternya tidak paling cuma jadi bedo tapi lulusannya ya gak begitu ceritanya panjang kalau bicara SDM mungkin dulu dulu saya cerok terima kasih industri sudah mengonfirmasi saya lalu gak terlalu untuk infikat tinggi tapi infikat tinggi akan diperhatikan tapi yang dia butuhkan soft skills dan karakter mungkin saya kembali dengan Pak director yang istrinya masih muda saya sekali waktu kita tidak cukup Pak karena dia gak bisa istirahat dulu saya mau kasih keberapa manusia satu manusia silahkan Pak ini silahkan lanjut langsung langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak Pemegang dengan sepanjang salah satu orang yang telah menunggu pendidikan di Kaca Internasional Jika memang Bapak sendainya diberikan suatu kesempatan berdasarkan observasi Bapak mengenai pendidikan pendidikan di Kaca Internasional di negara-negara lain di negara-negara lain apa jika memang Bapak dipilih kesempatan apa yang ingin Bapak dari sistem pembelajaran pendidikan di Indonesia agar bisa merupakan pendidikan ke orang lain yang telah menunggu di negara-negara lain sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semakin semoga semoga mas menteri sehat oke perhatian mas wabarakatuh saya akan ke 2018 jurusan sains yake elektro terhadap di Fakit Azir nah pertanyaan saya kan tadi Bapak menyebutkan bahwa IPK itu tidak terlalu tanggung ketip urgent cuma dibutuhkan di wawancara sendiri itu berkat komunikasi skill, presentasi, dan kreatifitas. Kemudian, sebenarnya berdasarkan penonton saya, sebagai Mbak Komi, spesialnya dari komputer dan seniornya, itu kami harus berguna dengan program, troubleshooting, program yang harus menerus. Kemudian, kami seolah-olah terbiasa dengan pemikiran yang sati. Nah, sehingga saya inginkan kesempatan dari kami untuk mengasah skill komunikasi kami. Tapi kalau di rumah aplikasi, Pak, kami bisa. Tapi kalau pergi presentasinya gitu, butuh berpikir, berkata-kata gitu, karena itu tampil depanmu, tidak terbiasa gitu. Nah, saya bilang, bisa dibilang terlalu sulit atau benar-benar, dan biasanya ini menuju bahwa sebenarnya, adakah tips-tips dari Bapak, Agar, Bagaimana, dengan lingkungan yang seperti itu, yang seteknis itu, namun tetap eksis dalam mengembangkan awal-awal kami, kami bisa di setiap. Sekian, dan terima kasih. 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 Dua, link and match Clear, link and match 18i Harus kawin masal Kawin masal, nikah masal Fokasi dan industri Tapi kalau nomor satu gak tersampai Nomor dua berat Karena yang mengoperate, yang mengeksekusi kawin masal 18i tadi itu Dosen-dosen, direktur Jadi nomor satu Manusia itu Berubahlah mindsetnya Cara pembelajarannya Nomor dua, link and match Nomor tiga Branding Harus wajar Karena kalau branding kita Masih dibawa Maka akan ada bayang anak-anak SMP atau ibu-ibu orang tuanya Bapak-bapaknya itu gak maunya Keren anak ke SMK dan gak maunya Keren anak ke vokasi Mereka kena branding yang negatif Gimana kita membranding positif Ya adik-adik inilah, jadilah pemimpin Maka semakin kita ter-branding Branding yang vokasi akan tinggi Karena kalau sampai inputnya gak berkualitas Passion-nya berat Input Mau diproses kayak apapun Kalau inputnya gak Gak bermutu, gak berpassion Jadi nomor satu Manusianya Saya dengan merombak mindset seluruh buru-buru dan dosen vokasi Merombak mindset Pemikiran anak-anak muda Indonesia kita Kalau masuk vokasi itu bisa lulus 3 tahun di SMK Bisa lulus D2 Masrek Bisa lulus Sarjana Terapan Bisa lulus S2 Terapan Bahkan keluarga ribut bisa Jadi menggapai mimpi di vokasi Bisa sampai setinggi langit Tapi kalau mau menggapai mimpi Menjadi entrepreneur Juga bisa Mungkin itu secara keseluruhan Katanya yang ditanyakan itu Sebanyak meranggung yang saya sampaikan tadi Baru setelah itu Silahkan bangun gedung Genjala Silahkan Dan saya harap Ya di akhirnya harus Menjadi pemimpin di dunia ini Memiliki lah cita-cita yang setinggi langit Dulu waktu saya jadi dosen D3 UGM Tidak ada satupun dosen D3 UGM Yang bisa kuliah ke luarga Untuk S2 Semuanya S2-nya di dalam negeri Dan itu pun pakai lama Karena bisa binajar Sementara dosen-dosen S1 UGM Langsung di siasanya Kok pada bisa Kedua dari Australia Ke Belanda Ke Jepang Dan sebagainya Saya Tidak mau kalah Kami kok pasti tidak boleh kalah Tidak boleh kalah Saya jadikan mereka teman Saya pelajari Yang tidak dapatin Biasi swastunet Mombuso Dan sebagainya Dulu belum ada Biasi WAPD Indonesia belum ada Kita bersaing dengan orang-orang di luar dunia Itu tidak penting Biasi swastunet ke Jerman Serta mau busur ke Jepang Oke ya Pokoknya kalian tidak boleh kalah Tetapi jangan jadikan anak-anak yang satu musuh Jadikan teman Tidak ada kompetisi dalam negeri Yang mereka kalah Sinergi dalam negeri Kita berkompetisi dalam negeri lain Itu baru memiliki persatuan Ya Mungkin itu saja Aku harus ajak oleh saya Yang kedua Akhirnya banyak fansnya Yang IPKnya 3,8 Ya akhirnya itu yang saya butuhkan Mereka Berani ngomong IPKnya tinggi Ya Bisa dihubungkan Ya Karena IPKnya tinggi ke Jerman-lapan Tapi gak berani speak up Ya tadi itu Ya biasa Tapi berani bersuara Berani komplain saya Berani mengkritisi saya Gimana Pak Masa IPKnya gak penting Tapi berani ngomong Dan bisa ngomong Ada faktor pemimpinnya Ya itu yang kita butuhkan Itu tadi Cari kerjaan Gampang Karena ketika ngomong Waktu lawan jalanan Hidup semua Ada loh Teori ngomong itu ada loh Teori ngomong itu ada loh Di depan publik Intonasi Sorry Konten Intonasi Atau besur Mana yang lebih penting Konten Konten yang mau dihomongin Intonasi 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 Atau intonasi Atau gesur Kira-kira yang paling penting Yang menanggap Intonasi Yang menanggap Gesur Lebih penting Angkat tangan Gaya lebih Gaya lebih Gaya lebih Gaya lebih Tapi ngomongnya Pelang Itu Misalnya Bungkano Diingat Tangannya diikat Diikat tangan Belanda Di depan mata Ayo Kita perjuangkan Bangsa Sampai titik terakhir Tapi tangannya Gaya gerak Atau tangannya gerak Saudara-saudara Belanda Di depan mata Mari kita Nanti Ditutup 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 Dileparin Apalah Granat Menurut Suatu penelitian Yang paling penting Adalah Gesur Yang lebih Bisa membuat Kita menyakitkan Baru Ditonasi Kalau konten Ya harus Masa mau nyanyi Tidak tahu Lirik Tidak usah Nanti Nah Adik IPK Ya penting Tapi IPK Yang diraih Dengan Project Based Learning Itu Bisnis IPK Tidak penting IPK Tidak penting Tapi IPK Tidak penting Kalau Agap Tidak bisa Komunikasi Tidak bisa Berdiskusi Tidak bisa Berkontemplasi Tidak bisa Negosiasi Meyakini Ketan Maka Dosen Harus Wajib Belajar Berapa Iya Masa dosen Kok ngomong Tidak Bentonasi Nah Mahasiswa Semuanya Buka Malaman 7 Sampai Semuanya Besok Ulang Itu mungkin Gak tau ya Tapi kalau Ada Udah Gak ada Gesturnya Gak ada Ekonasional Gak ada Kononik Dosen 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 jadi IPK itu penting asal IPK nya itu dibangun dengan proyek kalau IPK nya dibangun dengan mata kuliah yang materinya tidak relevan dengan dunia kerja kalau IPK itu dibangun dengan cara pembelajaran yang tidak relevan dengan dunia kerja maka IPK tidak akan berpengaruh besar di dalam kehidupan jadi poin saya adalah IPK penting asal dibangun dengan proyek dan praktek-praktek diskusi yang kuat di dalam ambil nilai itu kalau sampai IPK dibangun dengan kognitis maka IPK itu hanya akan bermanfaat ketika mendatang dunia kerja adek-adek hanya akan ditelepon untuk wawancara tapi kalau wawancara tidak bisa ngomong sorry deh mungkin takdir-adik tidak di perusahaan kamu tidak bisa ngomong, suruh ngomong saja pemerintah bisanya mungkin demikian tak? Tadi saya bangga buat dua penanyaan yang satu full of energy yang satu karakternya nekat dan kritis semua Tumpu tangan dong buat dua penanyaan saya kembali nanti istrinya masih muda baik ini juga masih di streaming nanti padahal menjemputnya masih mau memberi kapal-kapal kepada anak-anak ketawa semua itu anak-anak mesin anak-anak mesin anak-anak mesin itu ada tidak mahasis itu dari mana? tidak saya ingat kalau anak-anak mesin mahasisnya satu banding dua satu mahasisnya banding dua letakkan oleh karena waktu mematasi kita Pak Dirjen masih ada acara selesai malam dan beliau dari pagi untuk beristirahat satu sebenarnya pada yang kita harapkan kalau sudah ada waktu yang Pak Dirjen datang lagi maka semuanya orang-orang memainkan luar biasa Pak Dirjen hanya karena waktu kita harus berpisah oke saya sudah punya teputan dulu buat panggungnya Pak nah pereja panggung saya sangat yang mana ya Pak kan you it can you suka makan sepada i love you i love you mas itu it can you i love you i love you i love you kita bawa dengan fokasi untuk yang terakhir ateng bawah kayu thank you selamat jalan, selamat berkisah semoga semuanya ini sukses terima kasih selamat berkisah 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 terganti berkisah diprek tersebut tergantikan tergantikan tersebut wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk oh kita serius terima kasih teman-teman baik bapak dan ibu sekalian bertemu kita dengan Pak Dirjen sampai disini mudah-mudahan insyaallah ada waktu lain Dirjen sehat selalu kita berdoa kalau dia mudah-mudahan selalu sehat oh iya saya lupa ya kita itu punya program besar tahun ini tahun depan jadi kita pengen anak-anak itu maga berjadikan industri makanya ada program MBSD yang akan berjadikan di dunia kita tidak lupa kita pengen untuk bagi anak-anak yang ingin studi ke foto sekser ke luar negeri mulailah segera mikir mau kemana kalau orang dari ke Inggris ya mikir makanya ke Manchester atau gitu atau mau nonton semua ya mungkin di kampus Jepang atau mau nonton kpop-kpop di jalanan ya dari kampus di Korea silahkan mulai siapkan Tufolnya atau IELTSnya kita akan setahun depan kita akan semakin menggila lagi banyak program-program berdana besar untuk bambung kualitasnya juga bagi guru-guru juga akan kita kirim adhan training sertifikat akhir-akhir kita siapkan pokoknya kita siapin bagi yang gila dan kreatif terima kasih seluruh hari ini kami memberikan ucapan salam vokasi vokasi kekuatan meruatkan Indonesia ini kan vokasi jemut ya penuh salam vokasi vokasi kekuatan vokasi kekuatan vokasi kekuatan tapi jadi rakyat yang berjuang bapak-bapak itu terima kasih sebagai tanda ikatan silahku menikmukasi bersama bapak Ulikan Nisakarito berikut ini penyelamatan cendera mata dan pominya yang kripti ucapan untuk itu dengan hormat pengenang bapak Ulikan Nisakarito dan bapak-apak kripti ucapan Terima kasih. 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 Terima kasih.